Gimana? Siapa yang berantem sama dia sih? Itu gimana? Lu mah suka berasum sih? Kan gue kan bilang, gue sebutin namanya setan. Jadi kalo ada yang ngerasa story gue, ya berarti tuh setannya. Lu jangan suka berasum sih, jadi wartawan. Bisa gue sangkutin ke mana lah, ke mana lah. Seting ga ada masalah gimana? Ga ada masalah. Gue mah cinta damai. Betul marah-marah kemarin di Instagram, Itu ga marah dong, itu bukan marah. Itu menghibur kalian semua yang ada di rumah. Karena kan gue vakum nih. Waktu itu kurang lebih berapa lama gue vakum kan? 3 bulan, 4 bulan tuh vakum. Ga ada merong-merong di story. Itu sebenernya buat menghibur masyarakat Indonesia yang sedang kalut, yang pernah PHK. Membuka story gue, ketawa-ketawa. Gitu loh. Kadang-kadang suka salam artikan di kalian ini loh. Tapi kan ada klarifikasi juga dari pihak sana. Ini gimana nih gini? Ya terserah kalo klarifikasi. Berarti dia merasakan, gue menyebutkan. Gue itu sedang berberantem sama setan. Jadi kalo ada yang merasa, berarti setan. Itu aja kok ribet. Ngapain mesti klarifikasi kalo ga salah, Shay? Itu diingung kursor? Wah? Kursor? Kursor? Kalo gue giveaway pake dana sendiri. Kenapa emang sama giveaway? Minta nya, jangan dicore toong nama saya. Gitu. Ini kalo masalah karyawan yang dituduh jadi pencuri gimana kan? Iya. Ya kalo gue kan sebagai boss ya. Boss yang mementingkan karyawan, memanusiakan manusia. Kalo gue orangnya begitu. Waktunya libur, libur. Waktunya kerja, kerja. Kalo ada kelebihan waktu, gue bayar kelebihannya. Ya gue sebagai boss, ini juga ibu boss. Itu juga boss juga, cuma beda. Ya kalo ada karyawan gue yang disinggung seperti itu, otomatis gue marah. Gitu. Karena ga boleh ada yang jadi maling di tempat kerjaan gue. Soalnya kan gue naruh belian, duit kan sembarangan. Itu mantan karyawan niki? Meluruskan saja. Itu mantan karyawan niki? Mantan karyawan setan itu kerja di gue sekarang. Gitu. Tapi kan karyawan gue banyak ya gitu. Ya diterka-terka aja lah yang mana karyawan gue. Ya soal laporan 20 edisi kata, mau laporin? Iya, kalo gue ga laporin polisi. Karena polisi kan banyak tugasnya. Ya ngapain lah ngurusin kasus receh begini. Jadi gue mau bikin konten, gue akan nyamperin hacker-hackers yang menurut gue sudah memakai gue di batas maksimal. Gue mau samperin, gue mau tari konten YouTube. Gue lumayan dapet ekstens kan gitu. Duitnya kan ke gue yang malu dia. Gue sekarang gitu aja lah, simple aja lah. Hidup lo udah ribet. Iya kan? Iya, iya. Akan gue samperin satu-satu. Jangan lupa. Jangan lupa.